Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa tetap semangat Alhamdulillah, ojo kendor ya Semangatmu, jangan pernah kendor Ancaman, teror, via online Pinjaman online, via online Karena mereka hanya bisa Kuar-kuar, cuap-cuap, nakutin anda Via online, selebihnya mereka pacuin Gak usah takut ya Atas ancaman dan teror, biasa itu Saat kalian nunggak pinjaman online, biasa Kali ini saya akan bahas nih Pinjol ilegal, pinjaman online ilegal Mulai turunkan petugas lapangan Jadi bukan hanya pinjol legal Tapi ilegal Sudah mulai menurunkan pasukan Untuk menagih Nasabah yang gagal bayar Bagaimana kita menyikapinya Dan apa yang harus kita lakukan Bila mereka datang ke tempat Atau ke rumah anda Simak baik-baik videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC Pinjaman Online Sampai jumpa di video selanjutnya Channel yang mengupas terkait masalah Penagihan-penagihan pinjaman online Ancaman-ancaman dan teror yang terkini Terupdate Yang disajikan oleh channel youtube ini Untuk didedikikan buat anda semua Dedikasi penuh full buat anda Untuk mencerdaskan kalian Untuk menghilangkan rasa takut kalian Untuk membuat kalian makin kuat Menghadapi apapun situasi Saat gagal bayar pinjaman online Kali ini saya akan bahas Seperti tadi yang saya sebutkan di awal video Pinjol ilegal Mulai menurunkan tim penagihan Ke rumah door to door Tim loh Bukan satu orang Tim Pasukan Nah Bagaimana kita menyikapinya Dan apapun yang harus kita siapkan Ketika mereka datang ke tempat anda Ini bukan pinjol legal Tapi ilegal Yuk kita tonton videonya Namun seperti biasa sebelumnya Saya mohon support dan dukungan terbaik Dari kalian semua Dengan cara Disubscribe Sina Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi Atau pemberitaan langsung dari youtube Gak usah nyari jam berapa tayang Cukup anda tekan Tombol merah lonceng Setelah anda subscribe Pastikan ya Lakukan itu Nah Anda tidak cukup hanya tergabung Untuk melihat atau menonton Di channel youtube ini Anda juga harus Ada dan tergabung Dalam suatu wadah Ya Komunitas Di grup facebook Pak Ghiban Membasmi Pinjol Silahkan untuk link Ada di kolom deskripsi Saya sematkan juga Di kolom komentar Sudah tergabung Hampir 62 ribu orang Dari Sabang sampai Merauke Dengan latar belakang Profesi berbeda Saling menguatkan Dan pastikan Anda menjawab seluruh pertanyaan Diajukan oleh admin Tidak jawab satu saja Mohon maaf Tidak bisa gabung Nah Ini nih Seru nih Anda ingin gabung Di grup whatsapp Mudah Anda wajib memiliki Uniform atau seragam Kaos PMP Begini penampakannya Ya Nah Ini kaos bisa digunakan Ketika DC datang Ada yang bilang Ini DC ya Anti DC ini kaos Gak apa-apa Selagi kalian merasa Percaya diri Berlebih lagi Dan merasa termotivasi Ketika menggunakan Kaos ini Silahkan Ya Kaos anti DC Nah Ini juga bisa digunakan Sebagai seragam Ketika Kopdar Atau Silaturahmi Nah untuk pemesanannya Ini nomornya Ini nomor pemesanan Kaos Bukan nomor konsultasi Banyak yang Japri ke nomor ini Pengen sharing Pengen konsultasi Ini admin saya Bukan saya Ini nomor pemesanan Kaos Tolong dilihat Ini nomor pemesanan Kaos Sekali lagi Ini nomor Pemesanan Kaos Bapak Ibu Bukan konsultasi Nah Anda yang sudah Memesan kaos ini Anda sudah berhak Untuk masuk Dan admin akan Langsung masukkan Nomor HP Anda Nomor WhatsApp Anda Ke grup WAPMP Otomatis Admin saya akan Memasukkan kalian Silahkan sharing Dengan ratusan orang Di sana Ada saya juga di sana Nggak cukup Jawaban di grup Anda bisa tanya ke saya Langsung Saya akan jawab Insya Allah Nah Anda yang sudah tergabung Di grup WA Anda punya akses Atau boleh Mengikuti Zoom Nah Zoom ini Dilaksanakan setiap hari Rabu Ya Rabu malam Dan Anda bisa mengikutinya Dari mulai pukul 20 Sampai dengan selesai Ya Tanyakan Apa permasalahan Anda Selama berjalannya Zoom tersebut Tapi dengan tertib ya Nah Satu lagi ini Kaos motivasi Stop rapuh You tangguh Ojo kendor Anda bisa miliki Ya Kaos yang dahsyat Silahkan Ini untuk Memilikinya Hubungi nomor ini Dan ketik Tulis pesan WhatsAppnya Saya pesan Kaos motivasi Akan Direspon oleh admin saya Dan dilayani dengan baik Silahkan kawan-kawan Simak video kali ini Pinjol ilegal Sudah mulai diturunkan Pinjol ilegal Sudah melengkapi petugas Penagih lapangan Pinjol ilegal Sudah punya Filco Simak baik-baik Jangan di skip Biar tidak ada informasi Yang tertinggal Saya mau kasih tahu Ke kalian semua Ini yang diterima oleh Kawan kita Teman kita Yang senasib Dengan anda Sama Saya bacakan langsung Sangat risih sekali Padahal baru Terlalu satu hari Kita baca yuk Kiriman penagihnya Dari 0812 92525787 Lu jangan coba-coba Ngeblokir gua Kalau data lu Mau aman Gua tunggu Pembayarannya Di aplikasi Dana Cash Cash-Cash now Jam 12 belum dibayar Gua share data lu Ke semua sosial media Dan nomor kontak Gua edit Sebagai buron Dan gua bakal Blokir rekening lu Dengan alasan Bahwa kabur Uang perusahaan minimal Lu perpanjang 400 Dari aplikasi Ilegal Dia ngancam Akan ngeblokir Rekening lu Iya Data-data lu Akan gua edit Iya Kita lihat lagi ya Nyambung Ada lagi nih Kirimannya Dari Nomor yang lainnya Mereka akan datang Ke alamat Sesuai KTP lu Kalau hari minggu Gini lu ada di rumah Kan Jadi untuk menghindari Mereka datang ke rumah Lu sekarang juga Lu harus bayarin Tagihan lu Iya Gua suruh Mereka tagih Ke alamat KTP lu Iya Katanya mau nagih Iya Jadi Aplikasi ilegal ini Katanya mau nagih Ke rumah Hari minggu Lu ada di rumah Iya Boong Tapi boong Boong Renyah ya ketawa gua Seperti biasa Mereka mulai Memainkan peran Untuk menyudutkan Untuk membuat anda Makin takut Untuk membuat Lemah mental anda Untuk mengacak Ngecak Psikologis anda Itu yang selalu Mereka mainkan Peran mereka adalah Tukang teror Peran mereka adalah Tukang ngancam Anda dapat pesan seperti ini Cuekin Bodoh amat Dari dulu kala Sejak zaman pinjol itu ada Tidak ada yang namanya Petugas penagihan lapangan Dari pinjol ilegal Pinjol ilegal Cuma bisa cuap-cuap Pia WA SMS Ngancam-ngancamnya Cuma seperti itu Mereka gak bakal berani Dan gak bakal menampakkan Batang hidungnya Di rumah anda Jadi kalau mendapati pesan ini Mau dari Cash-cash now Atau apapun Itu yang ilegal Mereka ngancam Akan datang ke rumah anda Ketawain aja bos Mereka aja Perusahaannya ilegal Tidak terdaftar Dan tidak berizin OJK Mereka juga Dikejar-kejar Oleh polisi Dikejar-kejar Oleh pemerintah Khususnya oleh Satgaswos Pada investasi Masa iya petugasnya Nongo Ke rumah nasabah Nagi Gak nyambungan Mereka dikejar-kejar Petugas Nagi Iya langsung ditangkep Petugas Ya itulah Ya kawan-kawan Kita perlu cerdik Dalam situasi gagal bayar Perlu cerdas Ya Perlu menggunakan Logika kita Logika dikedepankan Logis Kita berpikir Menghadapi situasi Seperti ini Jangan merasa aman Dan nyaman Tidak ada Nunggak pinjaman online Aman Nunggak pinjaman Nyaman Tidak ada Buang itu Kawan Yang ada Saat seperti ini Kita waspada Waspada Strategi kita Apa tuh ya Dengan cara Sebelum jatuh tempo Misalkan jatuh tempo Anda tanggal 5 Tanggal 3 Tanggal 2 Kita sudah share Bikin status WA Bahwa data kita Digunakan oleh pihak lain Dengan cara dibajak Data-data kita Untuk pinjaman online Jadi kalau bapak ibu Menerima pesan Dari yang mengaku Pinjaman online Menagih atas nama saya Mohon abaikan Mohon coekin Karena itu bukan saya Yang minjam Mohon diblokir Dan mohon maaf Atas ketidaknyamanannya Bikin status WhatsApp Seperti itu Selama 30 hari Berturut-turut Tidak apa-apa Biar teman-teman Anda Ketika Apes nih Dikirimi pesan-pesan WA Oleh mereka Oleh para desa Yang geblek ini Mereka tidak kaget Mereka tidak syok Mereka tidak takut Mereka tidak tersinggung Karena mereka sudah lihat Di status kalian Di status Anda Bahwa data Anda Sebenarnya sedang bermasalah Dan dipakai minjol Oleh pihak lain Nah mereka akan memaklumi Dan tidak kaget lagi Tidak akan musuhin Anda Minimal Kita melakukan Meminimalisir resiko Kalau menghilangkan Ancaman teror Ke kontak darurat Ke kontak-kontak HP Tidak bisa Sejak kapan Kita bisa mencegah mereka Tapi Untuk meminimalisir Minimal tidak ada efek kejut Yang akan terjadi Oleh kontak-kontak Oleh teman-teman Anda Sekarang lakukan itu Tidak usah takut Kita bisa siasati Dan kita gagal bayar Agar mereka Tidak bisa gajian Agar mereka auto Dipecat Simple kan Beres Lalu apa yang Anda takutkan Takutnya di mana Gagal bayar Lumrah Gagal bayar di sini Adalah kondisi ketika Kalian tidak bisa bayar Sudah melakukan pembayaran Terus tiba-tiba Anda ada keperluan Dan kebutuhan Dan kebutuhan mendesak Akhirnya terjadi gagal bayar Karena kebutuhan yang mendesak Itulah Dana Anda Dialirkan Atau dialihkan Untuk kebutuhan tersebut Terjadi gagal bayar Bukan gagal bayar Maksudnya Anda pinjam Sebanyak-banyaknya Lalu niat Saat itu juga Digagal bayar Itu maling online Bukan minjol Tapi maling online Dan itu Bukan ada di barisan saya Bukan ada di grup kami Bukan ada di member-member PMP Maling online Itu namanya Niat Ingin ngegasak pinjol Sebanyak-banyaknya Lalu digagal bayar Niat itu Dan mencelakakan diri sendiri Sorry ya Tidak ada itu Warga PMP Ketahuan ada seperti itu Saya tendang keluar Karena kita bukan menggasak Dengan cara sengaja Paham? Sudah banyak ya Kita menderita Kita telat sebelum jatuh Tadi kan bilang ya Baru satu hari Sudah dicacimaki Seperti itu Ada bahkan yang belum jatuh tempo Udah Kalimat kasar Udah keluar semua Dari penagihnya Nggak pantas lagi Untuk dibayar Apalagi pinjol ilegal Layak untuk digagal bayar Pinjol ilegal layak Untuk kita miskinkan DC-DC pinjol ilegal Layak untuk kita Buat lapar Paham ya? Mudah-mudahan Anda memahaminya Dan bisa menerima video ini Dan menjadi pencerahan Buat kalian semua Nah Sebelum saya Akhiri video ini Seperti biasa Saya mau feedback terbaik Dari kalian semua Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya merupakan Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman Anda tidak takut Dengan teror Anda tidak takut Dengan cacimaki Yang mereka kirimkan Ke kalian semua Karena Anda sudah paham Itu resiko Yang harus Anda terima Itu resiko Yang harus kami ambil Sebagai nasabah Dan kita kuatkan mental kita Tonton terus channel-channel Youtube Seperti ini ya Yang saat ini Kalian tonton Ini pantangin terus Mudah-mudahan Menjadi pembelajaran terbaik Buat kalian Mempertebal Mental kalian semua Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel Youtube Jangan lupa PMP PMP Jaya 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 Ojo Jaya Alhamdulillah Ada di akhir video Akhir episode Saya tutup ya Namun saya kasih kesimpulan Buat kalian semua Begini Anda sudah melihat tadi Bagaimana ancaman mereka Mereka akan Melakukan Data-data Anda Akan dijual Diedit dan sebagainya M-banking Ataupun bank Anda Akan dibajak oleh mereka Akan diblokir oleh mereka Dan lain sebagainya Lalu mereka akan menurunkan Nah ini yang paling penting Mereka akan menurunkan Tim Mereka akan menurunkan Penagihan Orang-orang menagih Ketempat Anda Pinjol ilegal Penagih Tawa gue jadi Pinjol ilegal Dari zaman kapanpun Tidak akan muncul Itu namanya Penagih lapangannya Ingat Pinjol ilegal Tidak memiliki penagih lapangan Dia aja perusahaannya Lagi di uber-uber Sama polisi Mereka Perusahaannya Itu ilegal Tidak berizin Dan tidak terdaftar di OJK Dikejar-kejar polisi Dikejar-kejar Satga Suasepada investasi dari OJK Mana mungkin Ada Namanya penagih lapangan Ya penagih lapangan Datang ke rumah nasibah Langsung dicekok Langsung ditangkap Nah itu Logika kita berpikir ya Oke itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian semua Dan sebelum saya tutup Saya ingin doakan Anda semua Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah Sembuhkan sakit kalian Semoga Allah pulihkan Allah lancarkan Dan mudahkan juga Ihtiar Dan pekerjaan Yang saat ini sedang kalian geluti Sedang kalian jalankan Semoga Allah memberikan keberkahan Meluaskan rizki Anda Dan menjauhkan dari setiap bahaya Yang akan menimpa Amin Hidup Allah Alhamdulillah Stay strong Keep strong ya Jangan pernah Lemah semangatmu Kita gunakan akal waras kita Kita gunakan logika kita Terima kasih Saya pamit Robana atidak di dunia sana Wabilahi roh tiyasana Wakinah jabanar Wallahumufik Ilakwa mitorik Wabilahi topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Akal sehat Bravo